Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi berjumpa dengan aku di Padliga Pet Channel Channelnya Orang Benjar Guys, kali ini aku mau bikin konten terbaru lagi ya Terutama seputar dunia kucing Bagi kalian yang mencinta kucing atau cat lover Tidak hanya cat lover di Indonesia Maupun cat lover seluruh dunia Wajib banget untuk selalu menonton Video-video kucing terbaru aku yang insya Allah kan upload Atau katanya setiap harinya di channel kucing aku Padliga Pet Channel Pastikan kalian semua menonton ya Karena rugi banget deh kalau kalian tidak menonton kenapa Karena banyak banget informasi penting Informasi menarik seputar dunia kucing Yang sayang banget kalau kalian lawatnya begitu saja ya Ini ternambah pengetahuan kalian Dewasan kalian seputar dunia kucing tentunya Apalagi nih kalau kalian terumah banyak banget melahir kucing Seperti aku kurang lebih 8 ekor kucing guys Karena pada pagi lalu ya Mame putih yang melahirkan 2 ekor kitten-kitten yang sangat lucu Unik menggemas kepadanya Beda dari kucing lainnya seluruh dunia cuma kucing Padliga Pet Channel saja guys Dan bagi kalian penasaran terkait proses kelahiran 2 ekor kitten tersebut ya Langsung saja deh kalian menunjukkan channel aku Padliga Pet Channel Atau menonton video kucing aku selengkapnya oke Dan bagi kalian banyak keluhan terkait kucing pelahari kalian Misalkan ya kucing kalian sesekitan Hamil, kawi, melahirkan, mati, malas makan, suka, tidak, dan dan sebagainya ya Kalian takut kalian khawatir kalian glisa Jangan takut khawatir kalian glisa guys Kenapa? Karena aku punya solusinya Solusinya untuk mengatasi kucing bermasalah Solusinya untuk membati kucing bermasalah Dan solusinya untuk menangani kucing bermasalah guys Makanya kalian jangan ragu-ragu Jangan susahkan Awati takut glisa Terus menguncur channel aku Pandagi apa channel Atau menonton video kucing aku Lengkap, detali, sempurna, atau kaya Apapun yang kalian butuhkan terkait kucing ada di sana guys Karena video tersebut sengaja aku bikin Buat kalian semua pecinta kucing seru dunia oke Kalian boleh saja nonton video tersebut Spos-sposinya dari kos-kosan Sampai kemahasiswa Boleh juga beri sama keluarga Dan bagi kalian yang belum subscribe Ya please subscribe Comment, like, and share Please 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 banget ya Karena satu subscribe dari kalian Sama membantu banget ya Untuk perkembangan dan kemajuan channel aku cacu Agar channel aku cacu semakin harinya Sebagai sukses Spiral terkenal Tidak hanya di Indonesia Maupun suruh dunia Sama itu berkat bantuan kalian ya Berkat bantuan kalian Yang sudah subscribe Buruan tonton videonya Karena sudah terkutuk Dan yang belum subscribe Buruan subscribe ya Aku tunggu kebaikan kalian Aku tunggu kebaikan kalian Oke terima kasih Guys Kali ini aku menyampaikan informasi penting banget buat kalian ya Penting banget ini Ini kalian lagi kucing kan Lalu kucing kalian tersebut Akhir-akhir ini ya Suka banget mencret-mencret Dan kayaknya kucing kalian tuh Diare deh Ya kan Lalu kalian kebingungan ya Bagaimana sih ya Tips-tips ya Merawat kucing yang diare tersebut Nah ini yang tidak perlu harus ke dokter hewan gitu Nih Simak video ini supaya selesai Dan jangan di skip ya oke Kucing yang mengalami diare Tentu membuat kita sangat khawatir Nah itu Kerap muncul di kiraan kita adalah Langsung Melarikan Kucing kita tuh Ke dokter hewan ya Untuk menerima Perawatan Namun ternyata ya Kucing yang diare tersebut Kalian tidak perlu membuahnya nih ke dokter hewan ya Kalian bisa Terlebih dahulu merawatnya Sendiri di rumah Ini sepertinya dilansir dari situs Pet MD pada Kamis tanggal 1 bulan 4 tahun 2021 Ada beberapa Yang bisa kalian lakukan Untuk merawat kucing yang sedang diare Simak ya Jadi ada pertanyaan Kapan harus kalian Ke dokter hewan Jawabannya Kajian tingkat keparahan diare Kucing Dan kondisi keseluruhannya Saat mencoba Mengutuskan apakah harus Membawanya ke dokter hewan Jika kucing kalian itu Mengalami diare yang relatif ringan Tidak muntah Maupun Makan dan minum Serta tampaknya Tidak merasa terlalu buruk Kalian dapat Merawatnya sendiri Di rumah ya Sebaliknya Jika salah satu Hal tersebut Menggambarkan kondisi kucing kalian Yang parah ya Mungkin kalian harus Bawa ke dokter hewan ya Nah kucing yang saat muda Sangat tua Atau memiliki masalah kesehatan Yang mendasar Membuatnya rentan Terhadap efek dehidrasi Nah kucing yang muntah Lesuk Depresi Kesakitan Atau memiliki gejala Kekhawatiran lainnya ya Diare juga banyak Berair Terus meledak-ledak Atau sangat sering ya Diare juga mengandung Darah Atau berwarna gelap Dan Pokoknya Berdarah lah Lalu ya Beberapa cara mengobati Kucing yang diare Bagaimana sih Ya Setelah kalian Mengetahui bahwa Kucing kalian tersebut Mengalami diare Dan dapat dirawat di rumah Kalian harus milih Jenis perawatan Yang ingin kalian coba Ini ada opsi Yang aku sampaikan ya Yang pertama Itu kalian harus Ganti Makanan kucing Tersebut Ya Kenapa guys Karena ya Kalian tidak perlu Mempertahankan makanan kucing Jika membuat Kucing kalian diare Faktanya ya Hal itu dapat Menghambat Kemampuan saluran Usus Untuk menyembuhkan Kucing kalian Dan membuat Kucing kalian Berisiko terkena Jenis penyakit hati Yang berpotensi fatal Yang disebut dengan Lipidosis hati Nah namun ya Yang terbaik adalah Menyederhanakan Diet kucing kalian Singkirkan camilan Atau sisa meja Dan fokus Hanya pada intinya Makanan kucing Lengkap Bernutrisi Yang kalian tawarkan Setiap hari Nah jika kalian Baru saja mengubah Pola makan kucing Kembalilah Kemakanan Yang kalian berikan Sebelumnya Dan lihatlah Apakah diari kucing kalian Sudah sembuh Satu atau lebih Bahan dalam Makanan baru Mungkin tidak cocok Untuk kucing kalian Reaksi merugikan Yang lebih kronis Terhadap makanan Dapat berkembang Kapan saja Mungkin kucing telah Makan makanan yang sama Selama bertahun-tahun Atau baru-baru Beralih Ke makanan yang baru Banyak kucing Yang telah Terintolerasi Makanan Atau alergi Akan mengalami Kelegaan Dari gejalanya Saat si kucing Makan makanan Hipoalergenik Atau rendah Antigen Makanan antigen Rendah terbaik Hanya tersedia Melalui dokter Hewan Tapi opsi Yang dijual bebas Bisa digunakan Untuk beberapa kucing Maka carilah Makanan yang Terbuat dari Sumber protein Baru Yang kedua Yang kedua Ini kalian bisa Kasih serat Beberapa jenis Diari kucing Sembuh dengan Diet rendah Serat Atau makanan Yang sangat mudah Dicerna Nah jika kucing Kalian ini Tidak terlalu Sering mengalami diari Tetapi Saat si kucing Mengeluarkan kotoran Banyak Diet rendah Serat Dapat kalian Coba di rumah Cari makanan Yang diiklankan Sangat mudah Dicerna Atau baik Kucing Dengan perut sensitif Produk-produk ini Harus miliki Kadar yang Kasar Serat Sekitar 3% Yang tercantum Pada analisis Terjaminnya Yang membingungkan Jenis diari kucing Lainnya cenderung Merespon Suplementasi serat Terutama kondisi Yang membuat kucing Sering buang air besar Tetapi hanya menghasilkan Sedikit kotoran Pada satu waktu Oke yang ketiga ini Mendorong Asupan air Dan elektronik Atau elektrolit Alasannya Kucing diari Perlu minum air Dalam jumlah yang cukup Untuk mencegah Dehidrasi Nah isi Air itu Dengan air yang bersih Dan segar Pertimbangkan juga Untuk Menambahkan mangkuk ekstra Yang berisi Kaldu ayam Atau sapi Yang diincarkan Cara lain yang mudah Meningkatkan Asupan air kucing Adalah Dengan mengalihkannya Dari makanan kucing Yang kering Ke makanan kaleng Untuk sementara Kalian Bahkan mencapurkan Satu atau dua Sandok makan Ekstra air hangat Ke dalam Makanan kering Kucing kalian Oke yang keempat ini Probiotik Jadi ya Populasi bakteri Baik dalam saluran Usus kucing Diperlukan untuk Pecernaan yang normal Kadang-kadang Ketika gangguan Tersebut terganggu Dari pada kucing Akan berlanjut Bahkan setelah Gangguan awal Seperti stres Penyakit Terapi antibiotik Dan sebagainya Telah teratasi Suplementar Prebiotik Dapat membantu Mengembalikan Populasi bakteri Usus kucing Ke normal Pilih Prebiotik Yang diberi label Untuk digunakan Pada kucing Dan dibuat oleh Perusahaan Tar kemuka Pastinya Yang terakhir ini ya Obat Anti-diare Jadi kebanyakan Obat anti-diare Itu tidak boleh digunakan Pada kucing Tanpa pengawasan Duker hewan Beberapanya Sangat berbahaya Tetapi obat kaolin Pektin Dapat digunakan Dengan aman Pada kucing Instruksi dosis Biasanya sekitar 1 sendok teh Per 5 pounds Berat badan Setiap 4-6 jam Oke bye Sampai jumpa di video selanjutnya